Intro Assalamualaikum Anda kembali menyaksikan topik terkini bersama saya Intan Mariana Pemirsa siswa sekolah dasar Negeri 1 Baamang Tengah Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terpaksa harus menjalankan kegiatan belajar-mengajar di sebuah bangunan musolah Hal ini terpaksa dilakukan lantaran bangunan sekolah akan dilakukan perbaikan karena kondisinya rusak berat Beginilah suasana ketika siswa sekolah dasar SDN 1 Baamang Tengah yang sedang menjalani proses belajar di musolah Ar-Raudah di jalan Mukhran Ali Gang Tauhid Hal ini terpaksa dilakukan karena bangunan sekolah tempat mereka menimba ilmu akan dibangun ulang Meski harus belajar di lantai teras musolah, para siswa dan guru tetap terlihat bersemangat menjalani kegiatan belajar-mengajar Pemanfaatan musolah sebagai tempat sementara kegiatan belajar-mengajar merupakan bentuk dukungan warga sekitar agar proses pendidikan tetap berjalan Sejak 54 tahun berdiri, SDN 1 Baamang Tengah belum pernah tersentuh perbaikan dari pemerintah akibat sengketa lahan Hal ini membuat bangunan sekolah yang berbahan kayu rusak parah bahkan terbilang jauh dari kata layak untuk perkembangan anak Namun setelah permasalahan sengketa lahan selesai, pemerintah kabupaten akhirnya dapat membangun gedung sekolah yang baru Anak belajar sementara disini harus diseterilkan karena nanti masuk alat berat dan lain sebagainya Untuk keamanan siswa dan siswa tetap belajar, jadi kami dipinjamkan musolah di Gang Tauhid Kemudian disitu juga ada tiga kelas untuk belajar ego juga dipinjamkan Tim Liputan ANTV Didi Syahwani melaporkan, pembangunan gedung SDN 1 Baamang Tengah akan dimulai pada 14 September mendatang dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun Pemirsa, demikian topik terkini, saksikan informasi terkini dan menarik lainnya dalam portal berita kami antepeklik.com Saya Intan Mariana, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya, sampai jumpa dan wassalamualaikum